Apa yang ngeliatin episode kemarin ketika pada akhirnya Elvano ini dinyatakan meninggal dalam kecelakaan Lihat reaksi Mika nih bikin kita miris banget ya Sampai dalem banget ngerasain bagaimana kesedihan Mika yang kehilangan Elvano Sumpah keren banget actingnya aja bener-bener bisa menyayat hati dan mengaduk-aduk emosi penonton sampai menitikan air mata Coba siapa yang kemarin juga ngerasain pedihnya hati Mika? Berarti kita sekfrekuensi Mika ini yakin banget kalau ada orang yang memang sengaja ingin mencelakakan dia dan El Ya si Niko ini agak seneng sih karena dia tidak akan lagi dianggap sebagai penyebab kematian Elvano Karena dengan kecurigaan Mika berarti ada orang lain yang memang sudah menargetkan dia untuk melaka Nah kita beralih sejenak ya dari kisahnya Elvano sama Elmika Jadi disini si Kelvin ini akhirnya berhasil menyelamatkan Agnes dari Pak Tony Dan ia membongkar semuanya siapa Sebenernya Kelvin Mai ini di hadapan Pak Tony dan Pak Tony pun shock banget Ternyata Kelvin yang ia kenal selama ini adalah anaknya Mahendra Orang yang sudah ia yanati dan juga ia liciki sejak dulu Dan disini pada akhirnya Pak Tony ini kena stroke dan diantar pulang ke rumahnya oleh bodyguardnya si Kelvin Agnes yang merupakan tantenya Nando ini mulai menceritakan semuanya dari A sampai Z kepada Kelvin Hingga akhirnya membongkar bahwa Mika adalah anak kandung dari Pak Tony Dan ini menyebabkan Agnes ini ingin menghancurkan Mika dan juga Bukalina Kelvin pun sangat shock begitu mendengarnya karena ia yakin banget Mika pasti bakal shock banget Kalau tahu Pak Tony itu adalah ayahnya Dan ia juga sangat khawatir dengan keselamatan Mika, Bukalina termasuk juga Pak Ardi Sehingga Kelvin ini berniat untuk membantu mereka mengamankan mereka di tempatnya masing-masing Dan Kelvin berjanji akan menjelaskan semuanya Jadi episode hari ini siap-siap aja ya Bahkan terbongkar semuanya melalui Kelvin Siapa Mika, Bukalina, hubungannya dengan Pak Ardi dan juga keluarganya Nando Di samping itu terbongkarnya statusnya si Angela ini bikin dia gak seneng Apalagi melihat Nando sama Isyana masih deket Ya ini punya nasib seperti Nando Sepertinya ya jatuh cinta sama keluarganya sendiri Yang sebenarnya ia juga tidak tahu tadinya Dan setelah ia tahu yang sebenarnya Kalau bedanya Nando ini akhirnya bisa move on Ternyata Angela ini justru berniat Kalau dia tidak bisa mendapatkan Nando maka tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan Nando Jadi hayo tebak-tebakan sama Mimin Episode hari ini masih bakal membahas tentang terbongkarnya siapa Jati diri Mika Atau bakal lebih ke scene-nya si Nando sama si Isyana yang lagi berjuang buat bangkit dengan kakinya sendiri Atau justru bakal plot antara Agnes dan juga kejahatannya terhadap Kalina dan juga Mika Atau bahkan yang ditunggu-tunggu oleh para fans adalah Elvano Yang akhirnya kebongkar bahwa ia diselamatkan oleh Jihan yang diperankan oleh Sandrina Pasti bakal gak pengen ketinggalan dong keseruan dan juga update terbarunya Jadi jangan kemana-mana kita akan update terus perkembangannya di Riest TV Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye